Hai, nama saya Mariska Alinda. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan pertandingan terbaru dari WTF Fortekundu Federation. Tindakan melintasi garis batas. Sebuah ganjom akan diumumkan ketika salah satu kaki kontestan melewati garis batas. Tindakan jatuh. Ganjom harus dinyatakan karena jatuh. Namun jika kontestan jatuh karena tindakan terlarang lawan, penalti ganjom tidak akan diberikan kepada kontestan yang jatuh. Menghindari atau menunda pertandingan. Mundur dari keterlibatan teknis hanya untuk menghindari serangan lawan dan untuk menghabiskan waktu, ganjom akan diberikan kepada kontestan yang pasif. Tindakan menarik atau mendorong lawan. Ini termasuk menarik setiap bagian tubuh lawan, seragam, atau peralatan pelindung dengan tangan. Ini akan diganjom. Gerakan mengangkat kaki atau menendang tidak akan dikenakan sanksi hanya jika diikuti dengan eksekusi teknik meninju atau menendang dalam gerakan kombinasi. Tindakan menyerang di bawah pinggang. Tindakan ini berlaku untuk serangan di bagian manapun di bawah pinggang. Ini juga berlaku untuk tindakan menendang atau menghentakkan kaki dengan kuat di bagian paha, lutut, atau tulang kering manapun dengan tujuan mengganggu teknik lawan. Menyerang lawan setelah kaliok Jika serangan setelah kaliok tidak mendarat di tubuh lawan, tetapi tampak disengaja dan berbahaya, wasit dapat menghukum perilaku tersebut dengan ganjul. Tindakan memukul kepala lawan Memukul kepala lawan dengan tangan, pergelangan tangan, lengan, atau siku ini akan diberikan ganjum. Tindakan menyerang lawan yang jatuh Tindakan ini sangat berbahaya karena kemungkinan cedera yang tinggi pada lawan Maka tindakan ini akan diberi sanksi ganjum. Sekian video tutorial peraturan pertandingan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua.